Assalamualaikum sahabat tv handcraft kita akan bikin terus ya menggunakan kerang kelopak dan juga ini adalah model yang sedang tren oke langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan ada kelopak kerang ini ada 6 buah kemudian plat 3 cm 1 buah, peniti 2,5 cm 1 buah, kawat 0,3 monel pakai 1 meter lalu mudsin ukuran 4 mm, 20 buah kelopak yang bentuknya kayak gini warna biru 1 ukuran 2 cm yang kecil 1 buah kemudian alat yang kita pakai tangset kesukaan kita merek Nesnas yang paling nyaman dan juga paling laris di store kita jadi kalau kita lagi membuat aksesoris dengan tang yang nyaman, gak cepet-capek langsung aja kita mulai cara membuatnya yang pertama, kawatnya kita masukkan ke dalam plat, sisakan 2 cm di bagian belakang lalu ujung yang lain masukkan ke lubang yang berbeda ke arah belakang, kemudian arahkan lagi ke depan setelah di arahin ke belakang kayak gini nah, terus ujungnya kita arahin ke depan lagi masuknya ke lubang yang pertama tadi supaya ngikat lalu masukkan ke lopaknya letakkan di bagian atas plat seperti ini lalu kawat yang ujungnya itu kita masukkan disini jadi masuknya 2 kali ya ke arah belakang lalu kawatnya arahkan ke depan lagi kemudian masuk ke lubang kerang kelopak ini satu kali lagi supaya nantinya itu kencang dan tidak mudah goyang kayak gini ya teman-teman kalau udah 2 kali kalian bisa lihat ini kawatnya 2 kali jalan nah, lakukan hal yang sama sampai di kelopaknya itu udah melingkari platnya 5 kelopak lainnya silahkan dipasang dengan teknik yang sama ini kalau udah dipasang semua bagian belakangnya seperti ini terus kita lanjut ya arahkan kawat dari belakang kita letakkan di bagian paling tengah dari plat besinya lalu masukkan bunga kelopak kita letak langsung 2 buah sama mutiara yang ukuran 4 mm letakkan di bagian tengah seperti ini terus kita arahkan kawatnya dari depan ke belakang di lubang yang sama jadi di lubang yang paling tengah tadi waktu narik tadi itu pastikan posisi kawatnya ada di kanan kirinya mutiara jadinya kawat tidak kelihatan dari depan lalu potong kawatnya sisakan sekitar 2 cm seperti ini ya lalu sembunyikan sisa kawatnya ke belakang bunga nah seperti ini lalu sisa kawatnya kita masukkan bunga kita akan bikin bunga maaf caranya masukkan mutiara 3 buah lalu sekaligus kita masukkan kita pelintir seperti ini ya nah tadi ditekuknya itu sekitar 4 cm baru kemudian dipelintir kalau pelintirannya sulit bisa dibantu dengan tang penjepit seperti yang aku lakuin pelintirannya tadi itu sekitar 2 cm terus masukkan lagi mutiara untuk dibuat cabang di bagian sampingnya nah kasih jarak sekitar 1 cm baru kemudian ditekuk kawatnya sambil ditahan disini baru kemudian dipelintir hasilnya akan seperti ini ya terus kita akan bikin satu kali lagi di bagian kanan tekniknya sama ditekuk sambil ditahan kasih jarak sekitar 1 cm baru terus dipelintir kawatnya lalu dipelintir terus sisakan kawatnya sekitar 5 cm nah kalau sudah lakukan hal yang sama pada sisa mutiara lainnya kalau sudah seperti ini terus kita gabungkan cara gabunginnya kawat dimasukkan dari belakang ke dalam lubang yang ada di belakang ini kayak gini ya teman-teman terus kawatnya itu kita masuk-masukkan aja ke lubang plat supaya nantinya itu gak goyang ya nih disela-sela kawat kayak gini bisa dengan bantuan tang supaya lebih mudah narik sisa kawatnya yang udah dimasukin sisa kawat dari kanan dan dari kiri kita gabungin lalu dipelintir supaya mengunci jadinya nanti gak goyang dan juga lebih kuat ya ikatan kawatnya kalau mau lebih rapi kalian bisa nambahin platnya lagi terus ditaruh disini habis itu baru dipasangin kawat maaf peniti caranya dengan menggunakan sisa kawat yang tadi sudah ada nah caranya itu kawatnya diarahkan ke lubangnya peniti bolak-balik aja antara lubang yang satu dan yang kedua karena ini kan lubang penitinya ada dua ya teman-teman kalian arahkan kawatnya ke depan ke belakang terus sampai kenceng sampai penitinya itu gak gerak lagi ini aku sudah bolak-balik masuk lubang penitinya terus sisa kawatnya dipelintir dengan kawat yang pertama kali tadi masuk ke lubang peniti lalu kita potong dan disembunyikan di bagian belakang peniti hasilnya secantik ini ya teman-teman kalian bisa juga bikin yang yang tanpa hiasan kanan-kiri seperti ini bisa juga pakai kelopak yang warna-warni bisa juga seperti ini yang seperti bunga matahari yang bersinar nah kalian bebas mengkreasikan dengan teknik yang sama tapi hasil aksesorisnya akan berbeda terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa ya di video tutorial berikutnya selamat menikmati